Pagi hari ini saya akan membawakan topik kuliah mengenai malformasi kongenital pada saru dan saluran. Kenapa kalian harus tahu ini? Karena biar kalian tahu kira-kira dari suatu penyakit itu yang mana sih yang kongenital, yang mana yang karena suatu infeksi. Nah, ciri-ciri yang kongenital itu bagaimana dan apa saja penyakit yang kongenital itu dan yang mana karena infeksi. Kalau infeksi kan pasti sudah tahu seperti pneumonia. Tapi kalau misalnya kongenital memang harus dilihat. Tuan sekarang ini. Ya, oke. Halo. Hasian, dibesarin bisa nggak? Bisa dong. Di, apa ya? Slideshow. Jadi, yang pertama. Kalian tahu kelainan kongenital itu? Pelainan nyebab kematian kongenital pada bayi baru lahir itu? Misalnya bayi baru lahir. Sepertiganya itu adalah kelainan kongenital penyebabnya. Nah, kalau terutama di negara berkembang juga kelainan kongenital ini jarang terdeteksi, terutama di daerah-daerah yang kurang fasilitasnya untuk pemeriksaan peninjangnya. Nah, malformasi kongenital selan apa sendiri itu lumayan ya. Sekitar 7,5 sampai 18,7 persen dari seluruh kelainan kongenital. Jadi... Oke, sorry ya. Sinyalnya agak mati. Nah, jadi masih bisa dengar kan? Hasian. Masih dong. Masih, oke. Nah, spektrum luas ini maksudnya gini. Secara luas sebenarnya kelainan kongenital pada bayi ini ada sih yang asimptomatik. Sampai bayi itu tiba meninggal yang enggak tahu kenapa penyebabnya. Tetapi memang dari 80 persen kematian bayi, itu penyebab yang terkadang kita enggak tahu kenapa, ternyata penyebabnya adalah hipoplasia paru atau displasia. Selanjutnya, slide. Nah, ini kalian dapat melihat dari gambar ini, ini adalah embriologi dari salam penafasan. Nah, ini dia tergirinya. Jadi, awal-awal itu seperti itu, embrionic-nya itu. Kemudian berubah mirip seluruh gelandular, seluruh kanalikular, seluruh gelar, dan alveolar. Nah, lanjut. Lanjut slide-nya. Oke, nah, di tabel ini dapat dilihat lesi yang sering terjadi kelainan kongenital yang menurut embriologinya. Nah, ya kan, di sini dapat kalian lihat, di mana kalau embrionic itu biasanya broncogenesis, menempul monary atresia atau lobar atresia, menempul monary atresia, menempul monary atresia atau lobar atresia, menempul monary atresia, menempul monary atresia, terapi bronchial atresia, rengopal esopagiosthenosis, itu pada saat embrionic. Nah, kalau pada pesiodoglandular itu ada lagi pulmonary hipoplasia. Nah, kalau ditanya ini kenapa bisa begini, ya memang seperti ini. Mengapa ya kok embriogonik, dia kok bronchogenesis, yang ditempatin kok enggak. Nah, memang seperti itulah dia adanya. Karena kegagalan-kegagalan pada saat embriogenik, dia terjadinya ya kelainan-kelainan di bawahnya. Begitu juga kalau pada saat pesiodoglandular, itu hipoplasia. Ya kan, sebenarnya kayak misalnya pulmonary hipoplasia itu juga bisa jadi di pesad kanalikular, terus sakular, alveolar. Ya, oke, terus ini bisa dibaca ya. Lanjut. Nah, dari beberapa kelainan kongenital yang banyak-banyak tadi itu, ada sebenarnya yang kalian harus tahu untuk menegakkan biak mosanya dari secara klinis, dan teorinya untuk kalian bisa mempertimbangkan, mendede lah ya. Kalau misalnya, oh pasien ini mungkin kelainan kongenital yang dedenya ini. Nah, di sini enggak semuanya dibahas, tapi yang dibahas adalah hal-hal yang paling sering dijumpai. Nah, pertama adalah laringwa malasya. Lanjut. Nah, laringwa malasya ini adalah kelainan kongenital saluran nafas atas yang paling sering dijumpai pada bayi, yang dia biasanya datang itu dengan pesak nafas, ya kan, atau dia suara nafas berbunyi pada posisi tertentu. Tapi biasanya sih orang tuanya enggak membilang misalnya pada posisi tertentu dia nafasnya berbunyi. Enggak gitu juga sih. Dia pasti mengeluhkan, dia sesak nafas. Terkadang muncul, terkadang enggak. Terkadang nafasnya berbunyi, nanti baru kita lah tanya, apakah pada posisi-posisi tertentu bu? Baru dia nanti, oh iya deh, pada posisi misalnya telentang lebih berbunyi, kalau misalnya miring atau terungkup, tidak. Nah, laringwa malasya ini dia berhubungan dengan kelainan kongenital multiple. Jadi, kalau sudah ada temui laringwa malasya, jangan lupa untuk mengecek kelainan multiple lainnya. Kebanyakan sih merupakan kasus yang ringan. Jadi, biasanya tidak terdeteksi, dan biasanya tidak terlalu menjadi suatu permasalahan. Anaknya masih bisa diboboknya nyanyam, masih bisa minum kuat, nangis kuat, kalau nafasnya agak-agak berbunyi di posisi-posisi tertentu. Jadi, kenapa laringwa malasya ini terjadi? Di mana dia letak kelainannya? Nah, dia itu adalah tertundanya pematangan struktur pendukung di laring. Jadi, laring itu lebih rentan dibandingkan normal pada saat inspirasi. Jadi, kalau misalnya salah satu lagi ciri khas laringwa malasya ini adalah, dia itu wheezing atau nafas berbunyi, kita dengarkan, pada saat dia inspirasi. Jadi, pada saat inspirasi itu ada sumbatan untuk masuknya udara. Nah, jadi dia itu pada laringnya yang lemah. Oke, nah terus. Lanjut. Beberapa kasus itu karena lipatan di area ariotenoid epiglottic yang pendek, kemudian kelemahan epiglottis berbentuk omega dan aritenoid yang kolaps. Jadi, dari mana ini tahu? Dari pemiksaan penunjang. Biasanya kita konfirmasi dengan laringoskopi, ya kan? Untuk melihat laringomalasia. Nah, biasanya pada bayi-bayi yang ada kelainan kongenital sindrom, ya kan, sindrom, itu dia biasanya dengan pirobin. Jadi, obstruksi jalan nafasnya. Kemudian, selanjutnya. Nah, manifestasi klinis. Nah, khasnya dan tandanya adalah stridor saat inspirasi. Di mana periodenya itu pada neonatal yang dini. Jadi, anaknya masih kecil, masih usia hari-hari. Dia sudah mengeluhkan nafas berbunyi. Terutama ketika tidur itu baru kedengeran biasanya. Nah, terus enam minggu sejak kelahiran itu bisa juga dijumpai. Jadi, anak datang dia, ini, sudah usia dua bulan, ya kan? Usia. Kemarin itu ada khasus anaknya usia dua bulan atau tiga bulan, saya lupa. Jadi, dia makin kedengeran, makin khas terkadang pada usia di atas enam minggu. Kemudian sering diikuti dengan ispa. Terus, lebih menonjol ketika menangis, makan, dan seringnya menjadi ispa. Terus, dia pada saat inspirasi itu, dia ada kayak usaha dalam menarik nafas gitu. Karena kan memang secara logika ya, karena laringnya itu lemah, jadi dia menutup saluran penapasan. Sehingga dia harus ekstralah dia menarik nafasnya. Nah, kemudian kalau obstruksi sih sebenarnya jarang terjadi. Karena biasanya pada posisi-posisi tertentu, dia akan terbuka gitu. Jadi, kalau misalnya dia, kalau lemah itu kan biasanya dia jatuh ke saluran nafasnya. Nah, mungkin kita kalau misalnya contohnya di depan, kita suruh dia terungkup atau agak miring biar dia enggak jatuh menutupi saluran penapasan. Bisa dibayangkan ya, mudah-mudahan bisa dibayangkan. Oke, selanjutnya. Diagnosis berdasarkan rewit klinis, musam fisik, kemudian dengan laringoskop fleksibel. Kemudian bronchoscopy juga bisa membantu. Lanjut. Nah, manajemennya bagaimana? Kalau misalnya biasanya sih akan kita tetap edukasi, karena itu akan membaik sendiri seiring dengan usianya bertambah. Dalam 12 sampai 18 bulan dan 2 tahun. Biasanya akan membaik sendiri. Terus, itu kepada kasus yang ringan. Perlu diingat paling banyaknya adalah kasus yang ringan. Nah, kalau misalnya sudah ada terjadi gangguan tidur, jadi ibaratnya di bagian manapun dia terganggu tetap berbunuh nafasnya, itu kita berikan tekanan saluran nafas positif. Jadi, bisa juga pemakaian, sebenarnya kalau venti, ya pasiennya dirawat lah ya, seperti itu. Nah, bisa juga pembedahan. Nah, pembedahan ini sekarang sih yang sering diada malik itu biasanya dilakukan laserisasi terhadap epibiotis yang lemah itu. Jadi, daerah yang lemah itu dilakukan laserisasi, tapi oleh THT. Oke. Nah, bisa juga epigloplastik, 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 ya kan? Nah, terus dirilis aritenoid, aritenoepiglotic fold-nya. Lanjut. Nah, komplikasinya, ya komplikasinya kalau sudah disalurkan pernafasan, pasti ada hubungannya dengan jantung. Makanya dia bisa terjadi hipertensi pulmona, kemudian korpulmona, gagal tumbuh, ya. Sama gangguan perkembangan intelektual sekunder. Karena dia, ini anaknya sering hipoksia, sering hipercapnia, otomatis metabolik beberapa sel-sel yang kurang oksigen, ya akan mengalami gangguan perkembangan. Jadi, terutama di persarafan, ya kan? Makanya kalau misalnya ada gangguan-gangguan kongenital, dia itu akan terganggu di bagian-bagian sentral. Contohnya, di bagian jantung, di bagian CNS, seperti itu. Lanjut. Nah, tracheomalacia. Tadi laringomalacia, ini tracheomalacia. Kira-kira ada nggak dijumpai laringotracheomalacia? Ada. Nah, bagaimana dengan tracheomalacia? Coba kita lihat. Lanjut. Ini bisa primer atau sekunder. Bisa lokal atau umum. Nah, tracheomalacia primer itu sebenarnya jarang terjadi. Dia ini pada keadaan partilago lunak yang abnormal atau pemendekan tulang rawan dengan membranasi apars yang sesuai. Nah, biasanya pada anak-anak yang dengan sindrom Down, trisomy 9, sindrom D. George, sindrom Polandia. Lanjutnya. Nah, tracheomalacia ini paling sering dijumpai karena abnormalitas yang terlokalisasi. Nah, kalau misalnya sekunder itu bagaimana? Terhadap kompresi ekspensik seperti cincin vaskular atau kista di media stinal. Atau sekunder itu terhadap pemanjangan intubasi tracheostomy dan tracheobronkitis yang berat. Lanjut. Bejala klinis biasanya tetap muncul pada usia muda, itu bayi. Dia ada batuk yang keras, dada yang bergetar, dipsnu. Dipsnu ini kesulitan bernapas ya, D. Bedakan dengan takhipnu. Takhipnu nafas cepat. Dipsnu kesulitan bernapas sehingga dia butuh usaha bernapas yang dibantu oleh otot-otot bantu pernafasan. Ada mengi, stridor mungkin dijumpai. Terus, tanda backpipe ini biasanya pada saat oskultasi. Lanjut. Gangguan pembersihan sekresi lendir normal melewati segmen trachea yang abnormal. Jadi sebenarnya sekresi lendirnya itu normal-normal saja sih. Cuma terjadi gangguan sekresinya. Kita melewati segmen trachea yang abnormal. Kemudian sehingga jadinya batuk dan dada bergetar. Nah, peningkatan tekanan intratorakal selama inspirasi. Sehingga dia penyumpitan, lumen, jalan, nafas. Dipsnu itu biasanya pada saat gangguan nafas yang berat karena episode obstruktif berat akut dengan pianosis. Lanjut. Nah, bagaimana diagnosisnya? Jangan perlu saya ingatkan memang semua gangguan pengenital ini kita menegakkan diagnosisnya dengan pengusaha penunjang. Kayak tadi, laringoskop. Atau bronkoskopi. Nah, ini cek s-ray-nya bagaimana? Cek s-ray-nya. Adanya perubahan kali berjalan nafas pada inspirasi lateral dan ekspirasi. Kemudian pada saat bronkoskopi, visualisasi langsung di area malasik. Oke, lanjut. Manajemennya konservatif. Trafio malasik itu biasanya kalau bisa kita fisioterapi untuk membersihkan stridor, ini ada haknya, sekretnya tadi. Kemudian jika ada ispa, antibiotik. Kemudian pemberian oksigen. Ventilasi tekanan positif bisa kita berikan juga. Seperti fesmalt, nastrofaringal tube, endotraceal tube. Lanjut. Nah, pembedahan bisa dilakukan apabila ada dying spell, kemudian pneumonia berulang, spell ya, sulitan bernafas lah ya. Kita bilangnya spell gitu biru, dia tak bisa bernafas. Nah, kemudian ketidakmampuan untuk melakukan ekstubasi, kesulitan makan, dan kegagalan untuk berkembang. Bagaimana caranya pembedahannya tracheostomy atau transplantasi paru, tapi yang paling itu ya tracheostomy. Lanjut. Nah, bagaimana dengan kelainan kongenital yang lain, yaitu kongenital pulmonary airway malformation atau CPAM. Lanjut. Nah, sebelumnya CPAM ini dikenal dengan kongenital cystic adenumatoid malformation atau CCM. Nah, di mana adenumatosa yang solid, insidennya juga jarang sekali 1 per 8.300 sampai 35.000 kelahiran. Lanjut. Klasifikasinya ini ya, bisa dilihat ya. Dia kalau 0 terkena semolobus, dan pasiennya tidak dapat hidup, bisa meninggal langsung. Kemudian yang ke-1, kista singular atau banyak, lebih dari 2 cm. Kemudian, itu kongenital cystic ya, jelasnya kista ya. Nah, jadi makanya di sini, kalau 1 kista singular atau banyak, lebih dari 2 cm. Kemudian dibatasi OT oleh epitelial. Atau 2 kista singular, atau banyak di bawah 2 cm. Terus, 3 kista solid. Nah, ini klasifikasinya. Ada juga 4 kista yang besar berisi udara. Nah, lanjut. Nah, gejala klinisnya bagaimana? Masa yang besar, ya kan? Pada thorax yang muncul sejak neonatus. Atau bisa juga dia si asimptomatik ketahuannya pada saat dia foto thorax. Kemudian, pneumonia. Jadi, masa yang besar, thorax muncul sejak neonatus, tapi bisa juga asimptomatik. Jadi, ketahuannya waktu dia, check x-ray, misalnya kalau dia ispa. Eh, rupanya ada, just tanya. Kemudian, sering pneumonia, bahkan pneumothorax. Pada foto ronsen pun adanya masa pada daerah paru. Nah, ini harus kita setelah scan, ya kan? Untuk mendiakmasannya. Kemudian, Sipem itu, dan dia bisa juga menjadi berangku alveolar klasinoma. Dia ber, apa ya, misalnya. Dari kista itu, bisa menjadi klasinoma. Kemudian, terapi Sipem seringkali dilakukan reseksi secara bedah. Jadi, nanti kalau misalnya ketemu seperti kista, harus di CT scan. Atau juga Sipem bisa juga diterapi dengan pembedahan. Lanjut. Nah, ini sebenarnya CT scan, ya. Itu kalian bisa lihat di paru itu kan hitam, ya. Di sebelah kiri. Eh, di sebelah kiri kita. Tapi kalau pada pasien itu sebelah kanan. Nah, kalau kita kan nanti biasanya kalau CT scan itu ada markernya. Tapi di sini nggak nampak markernya. Nah, dia itu terlihat ya kistanya di lobus bawah kanan paru. Tapi memang, kalau misalnya kalian kompetensinya dokter umum, biasanya sih kalian nggak sampai, kompetensinya nggak sampai sini. Tapi kalian cukup tahu. Jadi, misalnya pasien datang ke IGD, bawa CT scan. Seperti ini CT scan-nya. Nah, kalian boleh mendedeh dengan kemungkinan ada satu kista atau CT scan. Lanjut. Nah, bronkogenikis. Ini juga kista. Coba lanjut. Jadi, kalau kista-kista itu memang insidennya itu sangat sedikit. Kayak ini 1 per 68 ribu. Yang tadi sebelumnya 1 per 35 ribu. Ya kan? Nah, kalau BC itu di mana? Paling banyak. Para trachea, karina, para esokagia, hilo, suprasterna. Kemudian dia biasanya ectopic di perikardial, sertifikal, dan apnecina. Lanjut. Di jalan klinis, biasanya pasien dengan kista, itu terjadi distres nafas, sianosis, dan intoleransi dia. Jadi, kadang-kadang kita itu ketahuan ini memang pada saat pasien itu datang, nggak mau minum, ya kan? Dengan sesak nafas, kita fototoraks. Nah, di situ memang kita baru tahu apakah memang dia kelainan kolonital yang mana. Nah, kalau tadi yang di depan, laringomalasia atau tracheomalasia itu, biasanya parunya menunjukkan foto pneumonia, klinitoraks, seperti-seperti itu saja. Nah, belum hitis, seperti itu. Tapi kalau misalnya yang kista-kistanya, dia nampak gitu. Ada kistanya dari fototoraks. Terus, kompresi dari trachea, dia bisa menyebabkan keadaan nafas. Jadi, kalau kistanya ini sampai mengkompresi trachea, ya nggak bisa nafas sebaliknya. Base-nya juga pada daerah bronchial, itu dapat menyebabkan blazing dan pneumonia berusaha. Nah, kalau menyebabkan obstruksi di bronchusnya, otomatis di bagian bawah dari kista yang menyumbat itu, ya terjadi aktelektasis, bisa dibayangkan ya. Nah, biasanya letak tinggi di trachea akan menyebabkan stridor, karena tersebutnya aliran udara yang mau masuk ke paru-paru. Kista dapat ruptur dan dapat memberikan gejala disepagia. Nah, batuk, kronik, demam, dan obsebutif vena kafa superior, itu juga merupakan suatu gejala kdenis dari suatu kista, bronchogenitis. Lanjut. Nah, diagnosis dan terapi tetap fototoraks, kemudian sitis dan thorax. Ya kan? Nah, bagaimana? Tetap seperti yang tadi, SIPEM tadi. kista, ada indikasinya untuk di eksisi secepat mungkin. Lanjut. Ini dia. Kalau kista itu dia, gambarannya lebih kurang seperti itu lah ya, Dek. Seperti ada mas, bukan masa ya, seperti ada satu area di lapangan paru. Nanti, kalau ada pejumpa fototorak seperti ini, kita harus wajib sitisnya. Karena kita nggak akan tahu sebenarnya dia itu apa, masakah, sisakah. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lobar empisema, bagaimana lagi? Yuk, lanjut. Satu dalam 20 ribu kelahiran, lebih banyak laki-laki, lebih banyak di bagian lobus yang atas. Lesinya asimptomatik atau muncul dengan distres pernafasan pada nyonatus. Gejahnya sesak napas atau infeksi paru berulang. Lanjut. Nah, di fototorak itu gambaran empisema itu bagaimana hiperlucen. Ya, pada lobus yang terkenal. Dapat dikonfirmasi lagi dengan CT scan. Kemudian, 15 tasus itu diikuti dengan CHD ya. Dan anak tersema gejala itu harus eksisi dini setengkir. Kalau anak besar, gejala minimal. Biasanya asimptomatik. Itu diobservasi saja. Kemudian, biasanya juga dia bisa berhubungan dengan pleurah pulmonal blastoma tipe 1. Lanjut. Nah, ini pencitraan CLE. Yang kiri itu fototoraks. Di satu lobus tertentu. Kemudian dikonfirmasi dengan CT scan. Lanjut. Lanjut. Bagaimana berangkau pulmonar list westration? Itu BPS. Lanjut. Nah, BPS merupakan malformasi kongenital di bagian bawah traktus respirasi. Di mana itu insidennya 0,29%. Penyakit dengan area jaringan paruan tidak berfungsi, serta tidak berhubungan dengan tracheobronfiel, dan seringkali menerima asupan darah dari autodescender. Lanjut. Nah, BPS ini klinisnya tengok. Dia beda-beda. Kalau misalnya usia saya... Apa? Klinisnya usia saat diagnosis, misalnya anak sampai dewasa bisa juga. Itu kalau intra-lobar sequestration. Kalau extra-lobarnya, selainnya pada neonatus. Sebenarnya distribusi kelamin biasanya sama. Tercuali pada neonatus, 80% itu laki-laki. Lokasinya, kalau intra-lobar sequestration, dia itu posterior-bustar kiri. Jarang pulmonari. Jarang dia pulmonari yang ada. Terus, asimptomatik atau gejala yang non-spesifik seperti nyeri dada, nyeri plureus, sesat nafas, wheezing. Dan infeksi berulang itu pada intra-lobar sequestration. Jadi, kalau pada yang intra-lobar, itu dia sudah sampai dewasa. Kalau extra-lobar, ya neonatus. Nah, kalau yang extra-lobar, malah dia bisa di mana saja. Kemudian, DNA sepenanya, kalau yang intra-lobar tadi pulmonari, kalau extra-lobar, sistemik. Kemudian, makanya dia bisa sampai dewasa yang intra-lobar, dia itu komunikasi bronchial itu ada. Kalau extra-lobar, dia tidak ada. Asimptomatik pada yang extra-lobar, atau ada di stres nafasan yang berat. Diagnosis dan terapi, dilihat biasanya sih, dia itu kita lihat, untuk diagnosisnya komplikasinya, biasanya hemoptisis, hematotorax, dan kebangunasan. Kalau CT scan itu dapat gambaran yang abnormal dari pembuluh darah. Terus, fototoraxnya juga dapat konsolidasi di dalam paru, atau masa soft tissue, dengan batasan yang kurang jelas. Nanti kita konfirmasi tetap dengan CT scan. Lanjut. Pada BPS yang terdiagnosa intrauterin, misalnya si ibu berobat, kontrol kepada dokter ahli, ketematerna, dia biasanya bisa terdiagnosa intrauterin. Dia bisa dilakukan open fatal surgery, koagulasi dari aspan darah, dan thoraco-amniotic something. Cuman, prosedur-prosedur ini tetap bukan ranahnya, bahkan spesialis anak. Mungkin ini ranahnya omci. Nah, bedah segera setelah lahir, apabila anak dengan distress penapasan yang berat. Kemudian tingginya komplikasi biasanya reseksi, elektris disarankan semua. Lanjut. Nah, ini gambarannya, kalau intralobar BPS, di kiri ya, extralobar itu biasanya mana saja ya kan. Oke, lanjut. Nah, agenesis pulmonar bagaimana? Slide. Dia itu jarang dikaitkan, jadi pada agenesis pulmonar ini ada bilateral, unilateral, ada lobar. Kalau bilateral itu biasanya jarang terjadi. Terus biasanya juga ada bagian-bagian anatomi tertentu yang juga gagal tumbuh, seperti anencephali. Gagal berkembang, bagaimana gagal tumbuh. Nah, kalau unilateral bagaimana agenesis? Jadi, kalau misalnya bilateral, agenesis, maksudnya dua karunnya nggak ada. Kalau unilateral satu karunnya nggak ada, itu biasanya satu sampai sepuluh ribu, sampai dua puluh ribu pasien. Itu pun taunya dari otopsi ya kan. Bukan, kadang-kadang manusia bisa hidup dengan satu paru ya, Dek. Kalian perlu ingat itu. Jadi, kadang-kadang ya memang kelainan kolonatal ada yang nggak bersimptom gitu ya. Nah, lobar agenesis lebih jarang dibandingkan tidak adanya satu paru-paru. Jadi, tapi memang biasanya pun kalau terjadi dia di lobus kanan atas, atau di lobus kanan yang tengah. Jadi, kalau lobar itu, dia lobusnya yang nggak berkembang. Lanjut. Manifestasinya, klinisnya itu daerah yang merata dapat diteteksi dan berderakan dinding dada yang berkurang. Terutama bagian-bagian yang agenesis. Nah, berkurangnya aliran udara masuk saat auskultasi. Jadi, kita nggak dengar itu. Pada saat auskultasi, kita nggak dengar suara paru. Suara pernafasan nggak dengar di bagian yang agenesis. Suara pernafasan bisa terjadi saat aktivitas, tapi biasanya sih anaknya juga normal-normal aja. Deformitas dinding paru, kemudian skolio. Adanya juga bisa dijumpai pada anaknya bisa dengan skoliosis. Lanjut. Lanjut. Nah, diagnosis tetap chest X-ray, thoracitis scan, ekokardiografi, dan bronkoskopi. Lanjut. Ini dia agenesis paru. Jadi, nggak ada dia parunya. Yang satu normal, yang satu lagi nggak ada. Lanjut. Nah, screening sebenarnya diperlukan. Kalau misalnya kita jumpa-jumpa, misalnya kan anak tuh lahir, kita terima tuh anaknya. Suara nafas harusnya ketemu kan, kiri dan kanan. Nah, misalnya nggak ketemu nih yang bagian kanan atau bagian tertentu. Tapi anaknya aman-aman aja, saturasi bagus. Bolehlah di screening, misalnya, USG, atau fatal MRI. Lanjut. Nah, ini kalau misalnya pulmonari hipoplasia, dia misalnya yang berat, itu arteriostatis total disebabkan oleh obstruksi bronkus. Ini kayaknya ada lagi tulisan di bawah. Coba lanjut deh. Oh, enggak. Naik ke atas berarti. Nah, antisema unilateral dengan kompresi atau kolaps parulateral, hipoplasia pulmonar yang berat. Lanjut. Nah, manajemennya bagaimana? Tetap tata laksana suportif, bijara-bijara yang ada. Koreksi tekai malformasi, pencegahan dan terapi infeksi penapasan. Lanjut. Komplikasi otomatis bisa dilihat, bisa hipertensi pulmonar, kemudian penyakit paskular paling irreversible, kemudian bisa pergisian medias kino yang berat. Lanjut. Nah, hipoplasia pulmonar, itu kayak yang tadi ya. Coba lanjut deh. Hipoplasia pulmonar itu parunya kecil, bukan agenesis ya, hipoplasia. Lanjut. Nah, penyebab tersering adalah oligohidramion, penyebab tersering hipoplasia pulmonar biasanya adanya oligohidramion, kemudian kompresi ruang torak dan abdomen yang leuterus, sehingga gerakan nafas yang terbatas. Atau seperti sol, hernia diafragmatica, malformasi paru-paru, tumor torax, anomali ruang torax. Lanjut. Nah, ini kondisi yang mencegah gerakan penafasannya yang normal, kemudian kompresi torak sebagian bawah, berapa dibaca di tabel. lanjut. Belum sisi. Nah, temuan klinis bagaimana? Bayi baru lahir biasanya distres penafasan yang berat. Benarnya sih, tergantung dari hipoplasianya, kalau misalnya tidak terlalu besar bagiannya ya, distres penafasannya tidak berat. Kalau misalnya bilateral hipoplasianya, ya otomatis ruang toraxnya berkurang, sehingga biasanya anak dengan bell shape. tapi jangan salah, bell shape ini juga ada yang normal. Kok paru-parunya ya? Lanjut. Nah, diagnosis tetap chest x-ray. Kemudian, pemindaian isotope, untuk melihat perfusi dari pernah, apa, jadi dilihat hipoplasia itu masih ada enggak, pembuluh darahnya. Masih bagus enggak aliran darahnya. Lanjut. Oke. selamat menikmati. Halo. Maaf ya. Terputus. Masih dengar suara saya? Masih dok. Oke. Kita lanjut ya. Jadi, tata laksananya bagaimana? Sebenarnya enggak ada spesifik kalau hipoplasia pulmonar. Sebenarnya sih, apalagi kalau misalnya masih ada salam pembuluh darahnya. Kemudian penilaian suportif, mentelsi mekanik, dan oksigen yang sebagai pendukung masa anak datang dengan distres dan nafas. Lanjut. Prognosisnya bagaimana? Prognosisnya baik menggunakan mentelsi tekanan tinggi dan konsentrasi oksigen yang inspirasi tinggi pada akhir minggu pertama itu memiliki prognosis yang buruk. Jadi, semakin berat anaknya pada awal kelahiran, semakin jelek lah prognosisnya. Lanjut. Nah, hernia diafragmantikolnya ini tau. Nah, hernia diafragmantikolnya ini. Coba terus. Nah, dia itu abnormalitas perkembangan dari diafragmanya. Lanjut. Satu banding 2000 sampai 4000 kelahiran. Lanjut. Patogenesisnya biasanya sih karena migrasi primatur usus ke rongga perut ya kan jadi membuat diafragma apa kompresi pada diafragma kemudian perkembangan paru yang abnormal kemudian perkembangan sarafrenikus kemudian penutupan lipatan pleuroperitoneal yang tertunda. Lanjut. Diagnosisnya USG dan MRI. Kemudian manifestasi kinesnya tetap di ses penafasan kemudian ada muntah ya. Kemudian bisa juga disertai iskemia koletus kardiorespirasi dan kadang-kadang bisa menjadi kematian yang tiba-tiba. Lanjut. Nah, manajemennya bagaimana? Hindari pemberian ventilasi mas ya. kemudian intubasi endotrafeal dan pastikan NGT terpasang. Kemudian diagnosis postnatal biasanya tetap chest X-ray WSG dan fluoroscopy memindahkan untuk melihat hernia murni atau event ratio ya kan? Kemudian barium polotrof CT scan dan ekokardiografi. Lanjut. Tata laksana tetap intubasi ventilasi mekanik kalau operatif harus dilakukan pembedahan untuk menstabilisasi bahan. Lanjut. Prognosisnya 7-10% anak akan mengalami kematian dan biasanya dia prognosisnya jelek. Lanjut. Dan sisi ya. Oke. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan tapi sebenarnya si goalnya dari sini kalau kalian nanya juga akan membingungkan kalian harus tahu ketika anak itu datang dengan bisnes pernafasan terutama usia masih kecil ya kan? Leonatus atau bahkan masih di bawah 3 bulanan kalian harus tak berpikir apakah ada kemungkinan klien konginital di samping adanya infeksi saluran pernafasan. Oke. Kenapa Akhil? Saya rasa ada pening ya? Ijin beritanya dokter? Boleh. Boleh. Apa itu? Tadi di beberapa klien konginital kan dapat dijumpai infeksi saluran pernafasan juga dok. Betul. Ini saya tanyakan dok apakah infeksi ini sudah tiba dari klien konginital apakah sekedar berjalan bersamaan aja deh. Enggak. Jadi memang karena klien konginitalnya otomatis kalau dengan klien konginital kan dia apa ya apa namanya payah ya oksigenisasi payah terus anaknya juga dengan gangguan pertumbuhan lebih sensitif terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati